Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari tim Sistar akan menjelaskan tata cara pengisian nilai atau penilaian LKD dosen bagi asesor eksternal atau asesor dari luar perguruan tinggi lain Asesor eksternal atau asesor dari perguruan tinggi lain ini adalah asesor yang ditugaskan untuk menilai dari perguruan tinggi lain dikarenakan kekurangannya asesor berdasarkan bidang ilmu yang ada Untuk mekanisme tersebut dilakukan MOU antara dua perguruan tinggi agar asesor dari perguruan tinggi B diberikan surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi PT B untuk penilai di PTA Sebagai contoh saya ingin melakukan penilaian untuk aksesnya adalah Sistar perguruan tinggi yang akan dinilai slash asesor BKD eksternal Link juga bisa diperoleh melalui unit BKD internal PT maupun unit BKD internal Prodi Yang pertama adalah memasukkan PT atau perguruan tinggi yang akan dinilai sebagai contoh Lalu masukkan username dari akun dosen atau aksesornya Lalu masukkan niranya nira dari asesor BKD tersebut Jika asesornya lupa bisa masuk ke dalam Sistar perguruan tingginya Masing-masing asesor lalu masuk ke rekap kegiat alap layanan BKD asesor BKD Di situ tertera niranya Kemudian masukkan token penilaian yang diperoleh dari unit BKD internal PT Yang akan bapak ibu asesor eksternal itu nilai Lalu login Ketika cocok antara token, mira, username, dan juga PT yang dinilai Maka akan muncul informasi daftar LKD yang dinilai dengan menggunakan token tersebut Token tersebut memiliki batas waktu expired Di mana akan habis ketika masa penilaian selesai Di sini ada informasi nama dosen dan token IDN-nya Lalu asal PT dan juga program studinya Dari dosen yang akan bapak ibu asesor nilai Lalu ada status penilai sebagai asesor kedua Dan juga status apakah sudah ditentukan atau belum Jika statusnya berwarna kuning itu menandakan bahwa belum ditentukan apakah memenuhi atau tidak Jika berwarna hijau yaitu memenuhi atau berwarna merah Dia tidak memenuhi Lalu ada tombol aksi yaitu melakukan penilaian Jika statusnya belum ditentukan Lalu jika statusnya berwarna hijau atau berwarna merah Yaitu memenuhi atau tidak memenuhi Di bagian aksi yang melakukan penilaian akan berubah menjadi detail penilaian Lalu ada satu tombol lagi bertuliskan sudah dinilai Bapak ibu asesor silahkan lakukan penilaian Yang tampil pertama kali adalah biodata Biodata dari asesor penilai dan juga pesertanya Lalu masuk di pelaksanaan pendidikan Yang perlu dilakukan untuk menilai LKD Bapak ibu asesor itu hanya mencocokkan kegiatan dengan bukti pendukung Sebagai contoh disini ada bukti pendukung berwarna hijau dan berwarna merah Jika berwarna merah berarti pada kegiatan tersebut tidak dilampirkan Atau tidak di upload dokumennya oleh dosen yang bersangkutan Lalu jika berwarna biru Dan ini bisa di klik Bisa menuju ke bukti pendukung yang sudah ditentukan Sebagai contoh disini Maka akan masuk ke bukti pendukungnya Lalu disini ada status Bapak ibu Disini ada status Bapak ibu bisa klik Mengubah statusnya dari selesai Menjadi berlanjut gagal dan juga beban lebih Lalu disini ada beban tugas sesuai dengan klaim dari dosen yang bersangkutan Lalu disini ada penilaian asesor SKS Yang perlu dilakukan adalah mencocokkan kegiatan tersebut dengan rubrik BKDnya Jadi Bapak ibu bisa melihat rubrik BKDnya Bagaimana dengan diklat apakah dikasih nilai penuh atau tidak Sebagai contoh disini ada dua kegiatan diklat Kegiatan A dan kegiatan diklat di bagian nomor dua Lalu disini ada komentar Bapak ibu Jadi Bapak ibu selain memberikan penilaian asesor dalam bentuk SKS sesuai dengan PO Bapak ibu wajib memberikan komentar untuk masing-masing kegiatan Minimal 20 kata maksimal 250 kata Jadi silakan Bapak ibu isikan Lalu di masing-masing pelaksana kegiatan tersebut Ada sub rubrik Kalau kita menyebutnya disitu ada POIN B Lalu ada POIN A dan lain sebagainya Itu ada tombol simpan Jadi ini digunakan untuk ketika Bapak ibu sudah melakukan pengisian SKS Dan memberikan komentar Silakan Bapak ibu klik simpan penilaian Sebagai contoh Disini karena tidak ada bukti dokumen Kita berikan nilai 0 Lalu Bapak ibu klik simpan penilaian Ketika sudah dilakukan penyimpanan Sudah disimpan penilaiannya Maka Kegiatan tersebut Hasil penilaian Bapak ibu akan tersimpan Lalu selanjutnya apa Bapak ibu lanjut ke Sub rubrik yang lain Selanjutnya di perkuliahan Bapak ibu Di perkuliahan kalau sebelumnya kita bermain dengan SKS Di perkuliahan Bapak ibu bermain dengan namanya Pertemuan keputusan asesor sesuai dengan bukti ajar yang ada Karena untuk perkuliahan Perhitungan SKSnya Itu berdasarkan Pertemuan yang dilakukan oleh dosen yang bersabutan Jadi Bapak ibu bisa melihat di bukti ajarnya Jika dilampirkan Jurnal perkuliahan Atau yang bersifat absensi Menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan masuk Selama beberapa kali Boleh dalam bentuk video ajar dan sebagainya Bapak ibu silahkan berikan nilainya Sesuai keputusan asesor Rumusnya adalah Ketika Bapak ibu Mengubah pertemuan keputusan asesor Itu akan dibagi 16 Dan digalikan SKS motokuliah Itulah yang menjadi dasar penilaian asesor SKSnya Dan juga skala akan berubah Sebagai contoh Kalau misalnya pertemuan asesor Bapak ibu isi 4 Maka secara otomatis penilaian asesor akan mengikuti Yaitu 4 per 16 dikali 2 SKS Makanya diperoleh 0,5 Seperti itu Bapak ibu dan skala akan mengikuti Sebagai contoh kita akan memberikan penilaian seperti ini Lalu jangan lupa Bapak ibu simpan penilaian Seperti itu sudah Bapak ibu bisa lanjut ke bagian yang lainnya Selanjutnya di bagian pelaksana penelitian Bapak ibu tetap bermain dengan SKS Tetapi Bapak ibu punya otoritas untuk mengubah jenis kegiatan Khusus untuk penelitian Sebagai contoh yang dilaporkan Mungkin jurnal nasional terakreditasi ke Manistek Diti Ternyata begitu Bapak ibu lihat bukti pendukungnya Ternyata ini adalah jurnal nasional saja Jadi Bapak ibu bisa klik ubah jenis kegiatan Salah satu kegiatan yang salah Lalu Bapak ibu ubah saja jenis kegiatannya Menjadi misalnya bentuk jurnal nasional Yang tadinya beban SKSnya misalnya Sebagai contoh ini karena terakreditasi ke Manistek Diti Ada 6,25 Bapak ibu kalau misalnya diubah jenis kegiatannya SKSnya akan mengikuti sesuai dengan kegiatan yang sudah ditentukan Sesuai dengan rubriknya Kalau Bapak ibu klik simpan perubahan Maka kegiatannya akan tereksplisitkan sesuai dengan kegiatan yang ada Yang dilakukan Bapak ibu adalah Mencocokkan bukti pendukungnya dengan kegiatannya Dan juga mencocokkan dosen yang bersangkutan Sebagai penulis keberapa Karena di PO Untuk penelitian dan beberapa kegiatan Ada persentase Jumlah penulis Jadi silakan Bapak ibu lihat Berapa persentase dari nilai maksimum tersebut Silakan dihitung Boleh menggunakan kalkulator Atau menggunakan perhitungan lain Lalu masukkan penilaian asesor SKSnya Sesuai dengan persentase tersebut Jika sudah Bapak ibu bisa klik isikan komentarnya dan simpan penilaian Selanjutnya Bapak ibu untuk pelaksana pengabdian dan juga penunjang Sama seperti sebelumnya Bapak ibu bisa mengeceknya berdasarkan PO BKD 2021 Lalu masuk ke kewajiban khusus Sesuai dengan PO 2021 Dosen yang memiliki jabatan fungsional Baik itu asisten alih sampai guru besar atau profesor Memiliki kewajiban khusus Yang dimana dia dihitung secara kumulatif per 3 tahun Berdasarkan PMT fungsional terakhir Dan ini bersifat cicilan Bapak ibu Yang harus diselesaikan Dalam kurun waktu 3 tahun Sebagai contoh Untuk penilaiannya adalah Bapak ibu hanya perlu melihat bukti pendukung Sesuai dengan kegiatannya Apakah kegiatan tersebut sesuai atau tidak sesuai Jika sesuai dengan bukti pendukung Silahkan isi sesuai Jika tidak sesuai Silahkan isi tidak sesuai Karena ini menentukan Apakah dosen yang bersangkutan Memenuhi kewajiban khusus atau tidak Dan juga Bapak ibu wajib memberikan komentar Minimal 20 kata Maksimal 250 kata Sebagai contoh Kalau Bapak ibu simpan penilaian Ketika sudah Bapak ibu Sudah diberikan semua penilaiannya Bapak ibu masuk ke kesimpulan Di kesimpulan ada dua buah parameter Yaitu kewajiban BKD Dan di bagian bawah adalah Kewajiban Kewajiban khusus Kewajiban khusus akan terconting Total kinerjanya Satu sesuai dengan kegiatan yang Bapak ibu Anggap itu sesuai Jika tidak sesuai Maka tidak akan terconting Atau tidak akan terhitung Lalu di atas ada kewajiban BKD Lalu ada parameter SKS BKD dan juga SKS lebih Di sini ada contoh Bapak ibu Ternyata dia tidak memenuhi Dikarenakan Dia tidak Memenuhi standarnya Dengan catatan Bapak ibu Yang perlu dilakukan Adalah Bapak ibu Asesor memiliki otoritas Dalam hal di bagian Salah satu kegiatan tersebut Di bagian pasang pendidikan Sampai penunjang Bisa mengubahnya menjadi Beban lebih Agar mengikuti Rambu-rambu yang sudah ada Sebagai contoh Ini mungkin kita akan ubah Menjadi selesai statusnya Lalu ubah status Maka Dari tadinya yang beban lebih Bapak ibu bisa Melihat di bagian pasang pendidikan Akan berpindah Menjadi SKS BKD nya Begitupun sebaliknya Dari status yang selesai Atau berlanjut Bisa diubah menjadi Beban lebih Agar Tetap mengikuti Rambu-rambu Dimana Dosen Yang Memiliki Tugas tambahan Minimal 3 SKS Sampai 16 SKS Jika dosen Yang tidak Memiliki tugas tambahan Minimal 12 SKS Dan maksimal 16 SKS Jika sudah Bapak ibu tinggal klik Sahkan penilaian kinerja Lalu Pilih Sahkan penilaian Ketika sudah Disahkan Maka akan muncul konfirmasi Berhasil dinilai Dan juga statusnya Apakah memenuhi Atau tidak Jika sudah dinilai semua Silahkan Bapak ibu Aksesor eksternal Klik keluar dari penilaian Dan menunggu Penugasan LKD selanjutnya Itu saja Bapak ibu Terima kasih atas waktunya 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktunya